Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan The Jatis Channel Kali ini kita akan bahas seputar Dapodik kembali ya Ada beberapa temen yang mengalami kendala ketika dia melakukan Input data peserta didik baru di SP Data Dik Sudah didaftarkan dan ternyata setelah tarik data atau sinkronisasi itu Data peserta didik barunya tetap tidak masuk Padahal di SP Data Dik itu sudah ada Sudah didaftarkan Terus bagaimana solusinya? Ikuti saja video ini Kali ini kita akan mencoba satu solusi yang Ternyata juga sudah banyak dilakukan oleh temen-temen Operator sekolah yang lain ya Semoga tutorial ini bermanfaat Silahkan lanjut videonya Baiklah untuk pertama Solusinya adalah kita harus menginstall dahulu Dapodik yang versi 2023 yang sudah kita install dan sudah kita isi data-data yang diperlukan Setelah kita mengisi data di Dapodik tentunya kita juga sudah melakukan sinkronisasi ya Mungkin sebagian temen sinkronisasi awal Yang penting data-data sebagian sudah masuk dan tidak ada yang invalid dan bisa melakukan sinkronisasi Sehingga ketika kita nanti melakukan uninstall Dapodik dan menginstall ulang Kita masih mempunyai data akhir Yang sudah kita lakukan sinkronisasi terakhir Baik itu melakukan registrasi secara online maupun secara offline dengan mendownload prefilnya Baik kita langsung saja kita akan menginstall Dapodiknya Kita ke setting kemudian ke application Kemudian kita cari Dapodik versi 2023 Kita klik dan kita uninstall Uninstall Yes Apakah Anda yang ingin menghapus Dapodik berserah semua komponennya Yes Oke kita tunggu dulu Uninstall Proses uninstall Dapodiknya Oke setelah kita menginstall Dapodik Ternyata kita harus merestat ulang komputer Jadi kita restart dulu komputernya Oke teman-teman setelah kita berhasil melakukan uninstall Dapodik versi 2023 Dan kita sudah merestat PC atau komputer kita Maka kita akan melakukan install kembali dari Dapodik versi 2023 Dan kita akan melakukan instalasi untuk Dapodiknya Sudah saya download Selamat datang di instalasi Dapodik Kita klik lanjut Kemudian klik saya setuju Dicipilih Kemudian klik lanjut 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 Dan pasang Kita tunggu sampai selesai proses instalasi atau proses pemasangan dari Dapodik versi 2023 Oke setelah selesai mengakhiri pemasangan Dapodik Kita klik selesai Kita readminya kita close Oke kita langsung sekarang Buka Dapodiknya ya Sudah dibuka dan tampilan awal ketika kita buka Dapodik maka adalah form registrasi ya Kita disini ada dua pilihan offline atau online Saya akan coba melakukan registrasi secara online saja Kita masukkan kode registrasinya Username Password Password Kita klik registrasi Oke mempersiapkan proses registrasi Memulai proses dan ini kemungkinan akan berlangsung cukup lama ya Tergantung koneksi internet teman-teman juga Kondisi server pusat ya Kalau kondisinya sedang banyak yang akses ya Biasanya akan berjalan cukup lambat Jadi ya kita tunggu aja proses untuk registrasi Dapodiknya Oke ternyata kita sinkronisasi secara online gagal nih Karena konfirmasinya Pengguna layanan sinkronisasi sedang melewati batas Kita coba Download preview aja ya Kita coba download preview aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita download Oke Oke jadi kita copy dulu preview ini Yang ada yang sudah kita download Kita copy ke menu Dapodik Prefill Dapodik ya Di C di Prefill Dapodik kita masukkan Tapi kita rename ini Yang dalam kurung 1 ini Karena saya download 2 kali Ini yang terakhir Setelah itu Kita kembali ke Kita buka kembali Dapodiknya Karena kita akan melakukan registrasi secara offline Ya kita pilih yang offline Kemudian kode registrasi Username Password Password Kita klik registrasi Apakah Anda menempatur value Anda yakin Oke Kita coba ya Oke registrasi berhasil ya Kita klik oke Kita coba login Sudah 2022 2023 Semester ganjil Dan ya Ini Jumlah peserta didik Bertambah ya Kemarin itu 1.100 Berapa itu Sekarang sudah 1.262 Artinya Sudah peserta Didik yang Saya registrasikan Di SP Dapodik kemarin Sudah berhasil Masuk ke Aplikasi Dapodiknya Kita coba validasi dulu ya Pasti akan kelihatan Di Peserta didik Yang belum masuk ke Rombel Oke Ini Ada 160 Betul kemarin Karena saya melakukan Pendaftaran Registrasi peserta didik Baru melalui SP Dapodik Sebanyak 160 Siswa Dan Ini sudah Masuk Semuanya Ini 160 Siswa Rombel Kita ke Rombel Valid 0 Oke Oke Jadi itu tadi Solusi bagi Peserta didik Baru Yang sudah Ditarik Dari SP Dapodik Dan belum Masuk Ke Aplikasi Aplikasi Dapodik Kalian Walaupun Kalian sudah Melakukan Tarik data Ataupun Sinkronisasi Tetapi Tetap Tidak Masuk Solusinya Adalah Melakukan Install Ulang versi Dapodiknya Kemudian Melakukan Registrasi Lagi Baik secara Online Atau secara Offline Kalau secara Online Tergendala Gangguan Seperti Tadi Yang Berkali-kali Tidak Bisa Melakukan Registrasi Maka Bisa Melakukan Secara Offline Dengan Mendownload File Prefield Dapodik Terakhir Itu saja Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Teman-teman Yang belum Subscribe Channel ini Silahkan Untuk Di Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Info-info Penting Baik Seputar Aplikasi Aplikasi Sekolah Dapodik Dan lain Sebagainya Atau Mungkin Buat Teman-teman Yang Berminat Untuk Menjadi Seorang Content Kreator Di Youtube Kalian Bisa Gabung Bisa Subscribe Di Channel Ini Untuk Kita Berbagi Terkait Hal-hal Yang Saya Serupat Tadi Di Awal Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh